Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Pribadi Raharja Dimanapun kalian berada Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Amin Pada pertemuan ketiga ini Kita akan membahas tentang Bagian-bagian berita secara umum Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Berita itu adalah Informasi tentang Sesuatu yang baru terjadi Atau sedang terjadi Berupa Cetak Siaran, internet Atau bisa juga dari mulut ke mulut Nah, berita itu terpublikasi Dengan cara Berkala Misalnya pada Surat kabar Radio Atau media online Nah, kalian suka berita tentang apa? Apakah olahraga? Ekonomi? Atau mungkin tentang politik? Nah, setiap berita itu mempunyai struktur Atau bagian yang tidak terpisahkan Untuk menjadikan suatu berita Layak untuk disajikan Lalu Apa sajakah Bagian-bagian berita itu? Mari kita bahas sama-sama Nah, secara umum Bagian-bagian berita adalah Sebagai berikut Yang pertama adalah Headline Headline dapat juga disebut Judul Nah, umumnya dilengkapi juga dengan Anak judul Yang fungsinya untuk memudahkan Para pembaca Atau audien Supaya dapat segera mengetahui Peristiwa apa yang akan disampaikan Dan menonjolkan Berita tersebut Nah, biasanya headline ini Bagian yang paling menarik Dari suatu berita Sebab Judul ini Juga menentukan Bagaimana nanti Berita ini Layak dibaca atau tidak Nah, headline yang menarik itu Ini yang bisa menarik Perhatian Para pembaca Kemudian bagian yang kedua adalah Deadline Nah, biasanya deadline terdiri Dari nama media Tempat peristiwa Juga tanggal terjadinya peristiwa Nah, tujuannya adalah Untuk menunjukkan Tempat peristiwa Dan inisial Dari media masa Yang menyampaikan berita Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah Lead Merupakan unsur yang sangat penting ya Karena dapat menentukan Apakah isi berita tersebut Akan dibaca Atau tidak Nah, dapat dikatakan juga Sebagai inti suatu berita Yang berfungsi untuk Menggambarkan seluruh isi berita Tapi secara ringkas Biasanya disebut Dengan teras berita Dan tulisannya Biasanya itu pada Paragraf pertama Kemudian bagian yang terakhir Dari satu berita adalah Body Yaitu Tubuh berita Isinya adalah Peristiwa yang dilaporkan Dengan bahasa yang singkat Jelas Dan padat Kemudian Body dapat juga disebut Sebagai bagian perkembangan Dari berita Jadi Detail dari suatu berita Nah, itulah body Nah, dapat digambarkan bahwa Bagian-bagian berita ini Dapat digambarkan sebagai Segitiga terbalik Dimana Deadline itu Adalah hal yang paling umum Adanya di paling atas Kemudian ada lead Bagian pokok dari Berita Biasanya di paragraf pertama Kemudian Ada body Tubuh berita Dan yang terakhir adalah Leg Atau kaki berita Nah, ini bagian-bagian Daripada Berita Nah, kemudian Pembahasan kita selanjutnya adalah Tentang Sifat-sifat berita Nah, berita itu Mempunyai Beberapa sifat Di antaranya Yang pertama adalah Baru atau Aktual Nah, peristiwa yang baru ini Memiliki Nilai yang lebih Untuk dijadikan berita Jika dibandingkan dengan peristiwa yang Sudah lama terjadi Maka dalam istilah bahasa Inggris Berita adalah disebutnya News Atau kebaharuan Makanya sifat berita yang pertama adalah Baru atau Aktual Yang kedua Sifat berita adalah Penting Nah, suatu berita akan dianggap penting Jika peristiwa atau hal-hal tersebut Berpengaruh Pada kehidupan masyarakat Jadi intinya Suatu berita itu harus Dianggap penting Oleh masyarakat Jangan sampai nanti Berita yang diangkat Itu berita yang Memang tidak penting Kemudian Yang ketiga adalah Akibat Nah, ini Suatu peristiwa menjadi berita Karena Dapat berakibat Atau Memiliki dampak Kemudian Sifat berita yang keempat adalah Jarak Nah, masyarakat atau pembaca Akan lebih tertarik Dengan Peristiwa yang terjadi Di sekitar mereka Untuk dijadikan berita Daripada peristiwa yang Terjadi di tempat jauh Mungkin diantara kalian Juga akan lebih tertarik Pada jenis berita Yang Dekat sekali dengan daerah kalian Kemudian Emosi Ini sifat terakhir dari berita Adalah emosi Jadi sesuatu akan menjadi berita Jika saat dikabarkan Akan Membuat Emosi publik Seperti marah Kecewa Bahagia Sedih Dan lain sebagainya Nah Kemudian Untuk pembahasan kita Yang terakhir adalah Unsur-unsur berita Nah unsur berita ini Harus ada Sebab Dalam suatu pemberitaan Jika terdapat Atau jika tidak terdapat Unsur-unsur ini Maka Berita akan Dinyatakan tidak valid Nah unsur-unsur Dari berita Adalah Bisa kita katakan Sebagai Rumusnya 5W 1H Nah 5W ini Terdiri dari What Who Kemudian Why When Dan 1H adalah How Nah jadi maksudnya apa Yang pertama adalah What Atau dalam bahasa Indonesia Adalah Apa Apa yang sedang terjadi Berita apa yang sedang terjadi Kemudian Who Siapa Siapa yang terlibat dalam Peristiwa tersebut Kemudian W yang ketiga adalah Why Mengapa Mengapa peristiwa Atau hal tersebut Dapat terjadi Kemudian When Atau kapan Peristiwa tersebut terjadi Kemudian Where Dimana Dimana Peristiwa tersebut terjadi Dan How Bagaimana Peristiwa tersebut Dapat terjadi Baiklah Pribadi Raharja Dimana pun Kalian berada Itu Materi untuk Pertemuan ketiga Untuk lebih Jelasnya lagi Mungkin akan Kita bahas Di Aidur Raharja Untuk diskusi Dan tugas Dan lain sebagainya Saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih